Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Duroti Yurya Ulansari, Faradira Nulzulca, Devina Duyuanita, Meli Ermaliana, Modavina Jude, dan Yoga Akum Prabowo akan sedikit membahas mengenai koelan biomas co-firing. Yang pertama, latar belakang biomas. Biomas adalah semua material biologis berasal dari tanaman atau hewan yang bisa digunakan untuk menghasilkan panas, tenaga, bahan bakar, atau pengganti produk, dan material berbasis fosil. Energi berasal dari biomas menduduki urutan ketiga pasokan energi primer nasional, yaitu sebesar 20,6%. Karakteristik biomas mempunyai kadar air, jet terbang tinggi, kadar karbon padat, dan nilai kalor relatif rendah. Namun, kadar abu sangat rendah, yaitu kurang dari 5%. Nah, teman-teman juga harus tahu nih keuntungan dari biomasa. Yang pertama, penggunaan biomasa lebih murah dalam prosesnya. Yang kedua, mengurangi limbah lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan listrik dengan pembangkit listrik yang sama. Yang keempat, sumber utama bahan bakar biodegradable dikunakan dalam industri. Lalu, apa sih kerugian dari biomasa itu? Yang pertama, membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan dan memprosesnya. Yang kedua, untuk menanam tanaman biomasa, dibutuhkan air dan lahan yang berlebihan. Yang ketiga, biomasa susah dibersihkan dengan benar. Persen umur energi yang berasal dari biomasa lebih sedikit dibandingkan bahan bakar fosil. Sumber utama, deforestasi. Biomasa ini melepaskan racun seperti nitrogen monoksida, karbon dioksida, karbon monoksida, karsinogen, yang menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Selanjutnya, properti biomasa. Terdiri dari kandungan air atau total moisture, kandungan air bebas atau free moisture, kandungan air bawaan atau inherent moisture, kandungan abu atau as konten. Z terbang, volatile matter, karbon tertambat, fixed carbon, kandungan sulfur, total sulfur, nilai kalori, heating value. Selanjutnya, dapat kita lihat tabel properti dari berbagai jenis biomasa, yaitu proximate analysis atau persen dry full. Yang pertama ada fixed carbon, volatile matter, dan as. Juga terdapat total dari masing-masing persen dry fullnya. Setelah kita membahas biomasa, sebenarnya apa sih cofiring itu? Cofiring merupakan suatu proses pembakaran dua material yang berbeda secara bersamaan. Nah, cofiring salah satu metode alternatif untuk mengubah biomasa menjadi tenaga listrik. Caranya, dengan substitusi sebagian batubara dengan biomas ke dalam sebuah unit pembangkit. Nah, cofiring batubara dan biomasa menyebabkan menurunnya emisi dari karbon dioksida dan jumlah polutan NOx dan SOx dari sebuah bahan bakar fosil. Teman-teman juga harus tahu nih jenis-jenis dari cofiring. Yang pertama ada direct cofiring, yang kedua indirect cofiring, yang ketiga paralel cofiring. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, direct cofiring. Yaitu biomasa atau bahan bakar sekunder yang dimasukkan bersamaan dengan batubara atau bahan bakar primer ke dalam boiler yang sama. Nah, pada direct cofiring sendiri, ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pencampuran dan perlakuan awal terhadap biomasa dan batubara dilakukan bersamaan sebelum diumpankan ke pembakar. Yang kedua, perlakuan awal biomasa dan batubara dilakukan secara terpisah, kemudian baru diumpankan ke pembakar. Nah, direct cofiring ini lebih umum digunakan karena merupakan yang paling murah. Lalu, jenis yang kedua, yaitu indirect cofiring. Nah, mengacu pada proses gasifikasi biomasa, di mana gas hasil gasifikasi biomasa diumpankan ke dalam pembakar dan dibakar bersama batubara. Apu dari biomasa akan terpisah dari apu batubara dengan tetap menghasilkan rasio cofiring yang sangat tinggi. Namun, kekurangan dari ini, biaya investasinya yang tinggi. Nah, untuk kelebihannya, dapat mengurangi slacking karena biomasa tidak langsung masuk ke tungku batubara dan memungkinkan pengumpulan residu secara terpisah. Terakhir, jenis yang ketiga, yaitu parallel cofiring. Melibatkan suatu pembakar dan boiler terpisah untuk biomasanya, di mana hasil pembakaran dari biomasa akan membangkitkan uap yang kemudian akan digunakan pada sirkuit power plant pembakaran batubara. Untuk kelebihannya sendiri, dapat digunakan untuk bahan bakar dengan kandungan logam alkali dan klorin yang tinggi. Apu dari hasil pembakaran batubara serta biomasa akan dihasilkan secara terpisah. Lalu, pengaruh apa sih yang terjadi pada komposisi biomasa dan batubara? Biasanya pada temperatur gas, komposisi gas, dan efisiensi pada pembakarannya. Akibat dari cofiring biomasa dengan batubara pada boiler, Yang pertama, terjadinya foiling, mengacu pada pengendapan lapisan padat pada tabung boiler yang dibentuk oleh sintering. Yang kedua, terjadinya slacking, terjadi pada bagian boiler yang lebih dingin, di mana volatil anorganis mengembun sebagai senyawa pada permukaan pipa yang lebih dingin, membentuk lapisan deposit, atau sering disebut juga partikel dalam fase leleh yang mengenai tabung. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh parameter abu softening temperatur atau ST. Nah, temperatur pelunakan abu atau temperatur di mana abu melunak. Softening temperatur harus lebih dari 1150 grader Celsius seperti pada campuran batubara dan jerami. Sebagai biomasa dengan abu softening temperaturnya tertinggi 1240 grader Celsius pada proporsi batubara dan sekampadi, 90%-5%. Di banyaknya teknologi di Indonesia, co-firing ini juga mendapatkan suatu problem atau masalah. Yang pertama, kondisinya tersebar, karena di Indonesia wilayah perkebunan atau pertanian tidak ditanam pada lahan area perkebunan yang luas. Yang kedua, waktunya lebih lama, karena tersebar di beberapa lokasi atau wilayah di Indonesia, sehingga untuk mengumpulkan hasil akan memakan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, biaya yang lebih pada transport, karena pengumpulan limbah biomasa dilakukan tidak pada area ladang atau kepun, melainkan pada suatu lokasi tempat menghasilkan limbah hasil proses sehingga berdampak pada biaya transportasinya. Yang keempat, pasar ekspor lebih menarik dibandingkan impor, karena logit jual lebih mahal dibandingkan harga penjualan dalam negeri. Nah, cukup sekian bahasan mengenai KOL & Biomasco Firing dari kompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.